selamat pagi mahasiswa yang saya cintai selamat bertemu lagi dengan saya di kuliah online ini mata kuliah online produksi tanggal 8 April 2020 nah saya akan melanjutkan kuliah kita yang minggu lalu kita gunakan conference kalau kali ini saya pakai kuliah video saja ya video kuliah saya, anda bisa saksikan nah pertama tentang minggu lalu saya sudah sampaikan ini hasil bagaimana membuktikan bahwa memang keuntungan itu akan tercapai pada daerah kedua posisi daerah kedua dan terbukti keuntungan terbesar itu nilainya 17 kebetulan ada angka 2 nilai 17 disini yang terletak pada daerah 2 sehingga petani atau yang mengusahakan bebas ada 2 pilihan input bisa menggunakan 7 maupun 8 nah terakhir saya akan memberikan latihan kemarin ya apabila ada perubahan output harga output yang pertama dari 1 menjadi 2 kemudian harga input dari 8 menjadi 9 dan biaya tetap dari 5 menjadi 7 apakah betul memang posisi keuntungan maksimum masih akan dicapai pada daerah 2 ya daerah 2 nah untuk itu mahasiswa kalian semua bisa mengganti harga-harga ini pada apa namanya pada bagian mulai total fix cost variable cost total cost nanti akan mempengaruhi ini ya tabel yang bagian sini akan terpengaruh sementara app mpp ep dan state tidak terpengaruh ya karena nilai app mpp ep ep itu tergantung dari input dan tpp nya gitu kalau yang fix cost variable cost total cost total revenue ini tergantung dari data harga ini ya harga-harganya ya nah penyelesaiannya ya penyelesaiannya ketika sudah diganti ya harga-harganya tadi harga output menjadi 2 per unit harga input menjadi 9 per unit biaya dan biaya tetapnya naik ya dari 5 menjadi 7 ini kita ubah ya jadi bagian ini kita ubah ya mengikuti harga-harga ini ya harga-harga ini nah diperolehlah profit profit nilai ini ya gitu nilai profit diperoleh 33 awalnya ya kemudian meningkat 54 73 86 93 95 dan 90 turun ya jadi ada penurunan profit ketika ada penambahan input nah wilayah ini ya wilayah profit ini dicapai sebenarnya sejak daerah 1 ya daerah 1 sebenarnya sudah mulai untung ya daerah 1 itu yang dimana ya kalau kita lihat disini ya mulai daerah 1 sebenarnya mulai sudah ada keuntungan ya keuntungan cuman besarnya ya belum maksimum ya belum maksimum sehingga masih bisa ditambahkan input untuk mencapai keuntungan yang maksimum nah di data kita berdasarkan data kita itu tercapai pada keuntungan maksimum bernilai 95 ya dan 93 95 kemudian turun lagi ya pada saat penggunaan input adalah 10 ya penggunaan input sama 10 nah ini berada daerah mana tetap masih berada di daerah 2 jadi keuntungan maksimum tetap kita capai pada daerah 2 ya di daerah 2 nah ini jadi tidak usah apa namanya tidak merubah posisi daerahnya hanya merubah penggunaan jumlah input ya jadi penggunaan input adalah 10 kalau data tadi sebelumnya penggunaan input bisa 7 maupun 8 gitu ya dengan harga ini yang sudah tertera gitu nah ketika harganya berubah maka penggunaan inputnya yang akan mencapai keuntungan maksimum juga berubah gitu ya jadi faktor harga itu juga akan nanti mempengaruhi bagaimana posisi penggunaan input untuk mencapai keuntungan yang maksimum nah ini jadi itu kaitannya kalau ada perubahan harga ya terhadap produksinya nah kemudian ya bagaimana grafiknya ya kalau ini grafik itu kan seperti ini ya jadi ada bagaimana menggambar grafiknya TPP MPP dan APP-nya menggunakan data tadi nah sebenarnya kalau di Excel di Excel sebenarnya bisa ya jadi kita membutuhkan nilai TPP ya untuk membuat grafik APP dan MPP jadi tiga ini disusun jadi satu dengan subuh tegaknya adalah TPP-nya jadi ketika saya buat begini gitu ya nah oke data dari sebelah tadi ini nah kemudian diolah menggunakan apa namanya insert chart ya akan menghasilkan line chart semacam ini ya apa namanya diagram grafik garis gitu ya grafik garis yang biru ini ya biru ini adalah TPP-nya yang merah ini adalah APP-nya dan yang hijau ini adalah MPP dan garis datarnya jumlah inputnya yang 0 ini ke sini ya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya ini penggunaannya gitu ya jadi ini ya ini nilai-nilainya nah kemudian kita bisa lihat gitu ya disini posisi puncak nah ketika posisi puncak maka posisi ini MPP-nya maka dia menjadi di 0 gitu ini memang grafiknya karena datanya juga tadi putus-putus jadi kayak terputus-putus ya tapi kita lihat grafiknya secara secara garis besar saja bahwa ini dia pertama menaik kemudian pada puncak kemudian menurun nah kemudian ini ada titik potong sumbu MPP sumbu ya sumbu datar terap MPP kemudian MPP disini nilai negatif sudah nah sedangkan nilai APP tidak pernah negatif ya anda bisa lihat nilai APP ini kan tidak negatif tapi nilai MPP bisa negatif nah inilah tadi apa namanya grafik dari data ini ya dari data ini kalau input TPP ini begini cuma data-data maka grafik lengkapnya adalah ini karena kita sudah bisa menghitung APP dan MPP-nya ketemu ini nah jadi saya rasa masalah sudah tahu bagaimana nanti menghitung ya menghitung menggunakan bantuan tabel ya Excel untuk menghitung kalau punya data input sekian TPP sekian gitu ya punya biaya tetap input sekian harga outputnya sekian dan biaya type-nya tahu maka kita bisa menyusun suatu tabel untuk mencari penggunaan input yang paling maksimum paling maksimum ini nah jadi kita sudah tahu tentang hal ini selanjutnya selanjutnya kita bicara mengenai efisiensi ya minggu lalu beberapa minggu lalu sudah saya sampaikan tentang efisiensi bahwa di ekonomi produksi ada dua efisiensi yaitu efisiensi teknis ya efisiensi teknis ini dan juga efisiensi ekonomis efisiensi teknis berkaitan dengan perbandingan output dan input paling besar output dan input paling besar yaitu sebenarnya kita melihat APP-nya jadi kan output dan input paling besar itu kan berarti kan nilai APP sebenarnya ini APP sebenarnya paling besar disitu nah kalau kita misalnya lihat gambar ya gambar ini perbandingannya itu antara APP dan APP dia bisa di daerah ini ya apa nilainya itu bisa di daerah sini gitu nilai APP paling besar tentu dia daerah yang menuju punca memang daerah itu paling besar itu di daerah satu gitu ya karena dia menghasilkan apa namanya dia meningkat gitu ya meningkat dan juga APP juga apa namanya di daerah dua pun juga masih tinggi gitu ya gitu nah jadi sebenarnya kalau efisiensi teknis itu daerah yang mendekati punca ya daerah mendekati punca nilai APP itu adalah daerah dimana sebenarnya efisiensi teknis produksi itu tercapai nah kalau di bawah sini ya kita lihat yang ungu ini disini dia belum tercapai atau disini dia sudah tidak tercapai lagi dia mendekati punca gitu ya mendekati punca nah mendekati punca itu bisa pada posisi daerah satu bisa pada posisi daerah dua nah sehingga kita bisa simpulkan sebenarnya kalau efisiensi secara teknis bisa daerah satu bisa daerah dua nah tapi kalau sudah masuk efisiensi ekonomis berarti harga dimasukkan disitu keuntungan sudah dihitung gitu ya nah efisiensi ekonomis terjadi daerah dua nah sehingga sebenarnya pada dasarnya juga kita mencari nilai efisiensi teknis pada yang di daerah dua juga gitu ya nah kalau dari tabel tadi ya misalnya ini dari kasus yang pertama ya kasus yang pertama efisiensi teknis yang dipakai apa antara sebelas dan sepuluh gitu ya untuk soal yang harga yang pertama ketika TFC nya sama dengan lima dia di sebelas dan sepuluh itu yang pada daerah dua gitu ya pada daerah dua ini efisiensi teknis terjadi pada ini sebenarnya antara tujuh dan delapan nah kalau kalau disini ya itu yang paling besar apa namanya pada daerah dua sebenarnya paling lebih besar di daerah satu kan ya kan daerah satu yang 11,16 tapi karena dia udah efisiensi teknis ekonomis masuk maka dia yang di daerah dua dipakai seperti ini juga gitu ya nah APP disini bukan 11 yang terbesar kan 11 kalau secara teknis tapi yang digunakan yang 9,6 kenapa? karena disini efisiensi ekonomis sudah masuk jadi pada daerah dua yang dihitung gitu nah itu berkata mengenai efisiensi teknis dan ekonomis nah efisiensi ekonomis itu berkaitan dengan harga sehingga nanti ketika kita sudah bicara harga total physical product menjadi total value product sudah sampai saya sampaikan minggu lalu ini sebenarnya TPP kalau dikalikan harganya sama dengan TVP kalau di ekonomi mikro kita kenal sebagai total revenue ya ini sebenarnya sama juga dengan total revenue yang ini juga marginal revenue yang disini average apa namanya revenue itu sama saja cuma karena istilahnya di ekonomi produksi maka ada istilah value 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 itu artinya nilai fisik dikasih harga ya jadi apa besar jumlah fisik dikalikan harga dikasih harga misalnya TPP kan produksi padi adalah 2 ton nah ketika dikasih harga 1 ton harga apa 1 kilo harganya sekian misalnya gitu ya berarti itu dia sudah dikasih value di dalamnya sehingga total physical product TPP menjadi total value product ya jadi physical product yang sudah dikasih value harga nah disini secara matematika ya optimum tercapai ya pada saat marginal value product ya MVP ini sama dengan harga faktor produksi atau PX disini PX adalah harga faktor produksi X gitu untuk efisiensi penggunaan variable input yang maksimum tercapai pada saat elastase produksi sama dengan 1 atau MPP sama dengan APP nah elastase produksi yang rumusnya kan MPP per APP kalau nilainya MPP dan APP sama maka dia itu nilai elastase produksinya sama dengan 1 ya gitu nah kemudian faktor-faktor yang mempengarif fungsi produksi nah jadi faktor apa saja yang mempengarif fungsi produksi Anda bisa baca di buku halaman 15 ya di fotokopian halaman 15 itu hal-hal apa saja yang bisa merubah fungsi produksi pertama adalah perubahan harga jadi ada change in price ya itu menyebabkan perubahan fungsi produksi nah tadi kan kita di atas tadi di buku juga dikatakan apa namanya optimum apabila MPP ya MPP sama dengan PX ya MPP sama dengan PX nah MPP tadi adalah rumusnya MPP kalikan PY kan jadi harga dikasih harga maka PX kan gitu bersama dengan PX nah ini penggunaan input optimum nah sehingga gambarnya apa namanya hubungan antara harga input dengan tingkat optimum gitu nah ini apa namanya pada sumbu datar adalah inputnya sumbu sumbu tegaknya adalah value-nya value dari input ya input nah pada saat apa namanya PX aksen 0 ya PX aksen 0 nilainya di A ya value-nya sekian ya sekian kemudian pada saat P aksen pertama ya P aksen pertama nilai input optimum adalah O ke B O ke B yaitu disini ya ini O ke B kalau grafik ini grafik MPP-nya ya MPP-nya kemudian kalau dia P aksen kedua input optimum penggunaannya adalah O ke C ya O ke C nah kalau pada saat P aksen pertama O ke B O 0 ya O ke B ini ya maka OB lebih kecil daripada OA ya OB lebih kecil daripada OA ya karena OA-nya kan lebih panjang nah kemudian pada saat P aksen kedua input optimum O C nah O C O ke C lebih besar daripada OA ya OA nah sedangkan perubahan harga output P y akan menyebabkan perubahan pada tingkat input nah ini gambarnya ini ini value of product dan ini intinya gini kalau yang berubah itu harga output ya kalau yang berubah itu harga input dia merubahnya di posisi value-nya ini ya gitu posisi ini posisi yang bawah ini 0 A ke B OA OB OC nah tapi kalau yang yang berubah adalah harga P y-nya ya dia merubah bentuk kurva ininya value-nya ya value-nya kenapa ya marginal value product tadi kan rumusnya kan adalah ini MPP kali P y ya kalau P y-nya berubah tentu MVP-nya juga akan berubah MVP-nya juga akan berubah MVP-nya berubah berarti kurvanya berubah nah intinya itu jadi apa namanya perubahan pada harga akan menyebabkan perubahan bentuk kurva produksinya dalam hal ini marginal value product nah kedua faktor alam ya faktor alam nah faktor alam ini bagaimana gitu ya faktor alam bagaimana faktor alam itu misalnya cuaca nah cuaca ini akan juga merubah kalau dalam pertanian akan merubah bagaimana tingkat produksi gitu gitu sebagai contoh kalau padi padi itu akan ideal kalau padi ladang terutama akan ideal kalau dia pada musim yang bagus gitu ya musim yang bagus atau hujan musim penghujan nah ini contohnya begini ini input ya ini output sebut tegak nah pada saat low rainfall low rainfall itu curah hujan sangat rendah gitu ya dia produksinya rendah ketika dia normal oke dia ini pada posisi normal hujan tapi ketika ideal jadi hujannya itu sesuai dengan kebutuhan untuk berladang gitu ya petani ladang maka dia akan lebih tinggi produksinya ini nah ini apa namanya pengaruh alam terhadap fungsi produksi gitu dan ini memang biasanya terjadi pada pertanian yang tradisional yang sangat mengandalkan bagaimana kondisi alam gitu ya bagaimana kondisi alam ya pertanian sawah kita saat ini masih banyak mengadakan alam anda bisa lihat kalau di Jawa sekitar bulan kemarau gitu ya tidak bisa produksi padi kenapa ya karena kurangan air kan gitu ya sehingga tidak bisa memproduksi padi nah yang bagus adalah ketika normal ataupun ideal ya ideal gitu nah tapi sebenarnya kalau dalam pertanian modern itu bisa disiasati kan termasuk pembangunan dam bendungan itu sebenarnya sudah bagaimana mensiasati alam sebenarnya bagaimana memenuhi kebutuhan air pada saat musim kemarau kan gitu itu gunanya dam maupun apa namanya bendungan itu ya itu salah satunya nah kemudian nah kemudian faktor teknologi 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 itu juga akan merubah fungsi produksi contohnya gini pada pertanian padi kita kenal ada varitas lokal ada unggul lokal ada unggul nasional misalnya jadi TPP jadi TPP unggul nasional produksi paling tinggi ya dia kurvanya paling tinggi nah ketika dia menggunakan varitas lokal maka dia keunggulannya sedikit ya dan hasilnya pun sedikit nah membuat varitas itu kan sebenarnya karena faktor teknologi kalau ada teknologi di dalamnya maka varitas juga akan bisa ditingkatkan termasuk misalnya varitas yang anti hama tahan hama tahan hama kan berarti kan dia harus sudah melalui kajian teknologi gitu hingga bisa memberikan hasil yang lebih banyak terus hibrida ya hibrida nah itu yang ekstrim adalah rekayasa genetika gitu kan itu termasuk termasuk apa namanya teknologi juga cuman teknologi saat ini masih apa namanya ya menimbulkan kayak semacam ada yang setuju pro kontra lah ya pro kontra ada yang pro pro ada yang kontra juga karena ini kaitannya dengan isu-isu kesehatan gitu nah tapi itu sebenarnya teknologi teknologi gitu ya nah kemudian faktor tenaga kerja ya faktor tenaga kerja nah misalnya ada produksi padi menggunakan satu menggunakan cangkul satu menggunakan hand tractor gitu ya nah tentu akan lebih bagus faktor tenaga kerja yang menggunakan hand tractor kenapa? karena memang apa namanya karena penggunaan tenaga kerja yang dibantu oleh mesin gitu ya itu akan memberikan hasil yang lebih banyak misalnya apa namanya untuk mengerjakan satu hektare lahan kalau menggunakan hand tractor karena mungkin dalam waktu dua hari selesai tapi kalau suruh nyangkul ya tentu akan membutuhkan waktu yang lama kan gitu membutuhkan waktu yang lama nah inilah faktor tenaga kerja termasuk juga misalnya tenaga kerja yang terlatih dan tidak gitu ya yang terlatih tentu akan bisa memberikan hasil yang bagus untuk pertanian sedangkan yang tidak juga tidak akan memberikan hasil yang maksimal nah itu nah jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi apa namanya produksi ya oke saya rasa kuliah kita kali ini ini dulu ya jadi mengenai pertama tadi adalah solusi apa namanya tugas kita ya tugas kita kemudian tentang bagaimana membuat grafiknya ya buat grafiknya kemudian bagaimana tadi tentang efisiensi teknis dan ekonomis dan juga mengenai faktor-faktor yang apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau dapat berubah fungsi produksi beliau masih sesuai yang saya hormati sekian dulu kuliah kita kali ini yang Anda bisa juga nanti bisa diskusi dengan saya mudah-mudahan kita bisa segera bertemu lagi ya dalam kuliah kelas gitu karena memang banyak hal yang akan bisa kita apa namanya bagikan di sana dan kalau menggunakan media ini memang kita akan agak sedikit terbatas oke saya rasa itu ya stay healthy keep your distance with other ya happy lah gitu semoga kita sehat selalu semoga wabahnya bisa segera berlalu oke sampai jumpa selamat menikmati